Intro Bahwa drawing di Bali telah dibatalkan oleh FIFA Jadi drawing tanggal 31 Maret yang harusnya diselenggarkan di Bali Sudah dibatalkan oleh FIFA Jadi ini adalah informasi yang kami dapat dari FIFA Memang kami belum mendapatkan surat resmi dari FIFA Tapi pesannya jelas bahwa dibatalkan Dan ini memang kami maklumi karena adanya penolakan Dari Gubernur Bali, Pemprov Bali Yang menolak kedatangan tim Israel Akhirnya FIFA membatalkan drawing yang rencananya akan digelar di Bali Akhir bulan Maret ini Kabar itu disampaikan oleh Arya Sinulingga Ketua Komite Media PSSI kemarin Meski belum ada pernyataan resmi dari FIFA Sepertinya memang ada pembatalan Dan pembatalan ini bukan sikap resmi pemerintah Indonesia Tetapi sikap resmi FIFA Yang menerima kabar kalau Gubernur Bali menolak Kehadiran timnas Israel di Bali Dalam urusan sepak bola FIFA memang punya otoritas sendiri Yang tidak bisa dicampuri oleh negara manapun di dunia Alasan FIFA itu sudah pasti Yaitu keamanan Sejak ada kabar kalau timnas Israel akan terus serta dalam piala Usia 20 yang rencananya diselenggarakan di Indonesia Banyak sekali penolakan yang terjadi di sini Pasti banyak yang kecewa ya Ada yang marah-marah Ada yang memaki-maki Tetapi begitulah faktanya Ada juga yang ketakutan Kalau Indonesia bisa kena sanksi FIFA Dan diban selamanya Sehingga tidak bisa ikut kejuaraan apapun yang diselenggarakan oleh FIFA Kalau masalah diban selamanya itu kayaknya terlalu berlebihan ya Karena belum ada sejarahnya Negara anggota FIFA akhirnya dilarang main selamanya Kecuali memang sejak awal FIFA menolak keanggotaan negara itu Kalau disangsi itu bisa jadi Tapi kelak pasti akan dibuka kembali Apalagi Indonesia sebagai negara terbanyak penduduknya Nomor 4 di dunia adalah pasar seksi buat FIFA dan para sponsornya Jadi kalau diban selamanya itu Tidak mungkin terjadi menurut saya Lalu kenapa Indonesia menolak timnas Israel? Ini sebenarnya pertanyaan dari dulu kalah Semenjak negeri ini merdeka Tapi itulah sikap Indonesia Suka atau tidak suka Itu harus diterima Bahwa Indonesia tidak menerima Atau tidak bisa menerima Israel sebagai negara Karena negeri ini mendukung Palestina Sebagai negara yang sah Yang dijajah oleh Israel Dan komitmen mendukung Palestina Juga menolak Israel sebagai negara Itu sangat ideologis Bahkan Soekarno Presiden pertama Indonesia Mencontohkan di tahun 1958 Waktu kualifikasi piala dunia di Sweden Waktu itu Indonesia tinggal selangkah lagi Untuk ikut piala dunia Tetapi mendadak Soekarno memerintahkan Untuk membatalkan pertandingan Indonesia melawan Israel Karena tidak mengakuinya sebagai negara Dan karena menganggapnya sebagai penjajah Palestina Bung Karno dengan terang-terangan membela Palestina pada waktu itu Pidatonya bahkan bergelora Kalau kemerdekaan bangsa Palestina Belum diberikan kepada orang-orang Palestina Maka selama itulah bangsa Indonesia Berdiri menantang penjajahan Israel Jadi itu sikap Indonesia sejak dulu Meski banyak juga yang gak suka dengan sikap itu Dan sikap Soekarno itu Masih dibawa sampai sekarang oleh para pengagumnya Yang banyak tergabung di partai PDI Perjuangan Seperti Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster Dan sampai sekarang Indonesia Gak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel Meski perdagangan tetap ada Mau pada ngamuk? Silahkan Itulah faktanya Jadi ketika timnas Israel mau main di Indonesia Maka muncullah banyak penolakan Karena di dalam sepak bola Pasti ada pengibaran bendera negara Dan menyanyikan lagu kebangsaan negara Kalau itu diterima Indonesia berarti harus mengakui adanya negara Israel Dan ini berarti mengkhianati amanat Bung Karno Banyak yang bilang Pisahkan dong olahraga dengan politik Itu benar Tapi Indonesia Itu belum siap menerima kehadiran negara Israel di negeri ini Dan itu juga harus dihormati FIFA juga pasti tahu hal ini Dan FIFA juga tahu Kalau itu berarti Keamanan para anggota FIFA yang akan main di Indonesia Itu menjadi rentan Menjadi rapuh Karena itu sebagai langkah awal FIFA membatalkan drawing yang rencananya digelar di Bali Meski belum memutuskan Apakah piala dunia U20 tetap dimainkan di Indonesia atau tidak Sementara ini ada dua negara yang langsung mengambil kesempatan Kalau piala dunia U20 tidak jadi digelar di Indonesia Yaitu Argentina dan Qatar Pegelaran internasional apalagi sekelas piala dunia Memang punya dampak ekonomi yang luar biasa untuk sebuah negara Bayangkan akan banyak penonton sepak bola fanatik yang datang dari berbagai negara ke Indonesia Dan itu berarti pendapatan kita akan melimpah ruah dari segi pariwisata Tapi ada juga hal yang mengerikan Yang sangat mungkin terjadi Dan ini yang harus dihindari Masalah Israel ini ideologis sekali buat kelompok radikal Dan buat mereka melawan Israel itu adalah jihad besar Seperti kita tahu Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim Dan di antara ratusan juta muslim yang moderat Ada terselip muslim-muslim fanatik dan militan Mereka-mereka ini yang sering ditangkapi karena punya rencana untuk menjadikan Indonesia negara agama dengan segala cara Apalagi kita masuk tahun politik Pasti situasi datangnya timnas Israel akan menguntungkan partai tertentu yang memasang sikap penolakan Dan bisa saja mereka mengerahkan demo-demo besar yang malah membuat situasi politik kita menjadi tegang Rizik keluar lagi Bahar orasi FPI dan HTI mendapatkan ruang Uang pasti terkuras untuk pengamanan Belum lagi Kalau Kalau ya misalnya Ada ledakan bom bunuh diri Itu akan memperburuk citra Indonesia Apalagi di tengah event internasional Dimana mata publik dunia tersorot kesini semua Yang tadinya berharap uang yang masuk dengan banyaknya turis Akhirnya jadi malah petaka Karena investasi asing Jadi menahan seluruh investasinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!